Ya akhirnya datang juga smartwatch terbaru dari Zblast Ini dikirim dari POS Indonesia Kita unboxing Udah lama gak unboxing pisau sampe muntul Ya ini dia Zblast Stratos Namanya udah gak asing banget ya Kemasan unboxing sendiri menurutnya ini berbeda daripada biasanya Untuk di bagian belakang dan samping ini ada fitur-fiturnya Dia sudah ada menggunakan fitur GPS ya Bagian dalam kemasannya juga ini beda lagi nih guys warnanya mantep bener dah Untuk di dalam kemasan dia ada user manual yang cukup lumayan tebal ya Kita lihat di bagian kotak Bentuk charger nya ini dia berbeda sekarang ya Dia bulat menggunakan 4 pin magnet Ketika megang smartwatch ini berasa premium banget sih Kelihatan di bagian strap nya ya Ada motif-motifnya Untuk desainnya ini bener-bener oke banget sih menurut saya Berbeda daripada Zblast lainnya Untuk di bagian belakang ini seperti motif karbon Tapi dia materialnya ini dari plastik Oke juga ada 2 tombol fisik Disini kita lihat menggunakan aplikasinya adalah Zeroner Nanti kita download di aplikasinya di playstore dan di appstore Untuk makna nya sendiri menurut saya ini cukup kencang ya chargernya Untuk di bagian case saya suka banget nih guys Desainnya keren seperti grigi roda gitu ya Warnanya juga full black hitam matte Bagian tombol juga saya lihat cukup kokoh ya Untuk di bagian strap nya sendiri juga menurut saya cukup solid dan lentur plastik nya Emang sih agak tebal tapi menurut saya ini lentur Di bagian ini penyangga strap nya juga ada 2 Untuk di buckle juga terlihat cukup solid ya Dia dari metal yang cukup tebal Untuk di bagian heart rate sensor sepertinya ini keren nih guys Dia ada 4-5 ya 5 titik sensor nih guys Nanti kita coba tes di video review nya ya Ini baru sekedar video unboxing saja Seluruhan bodi smartphone ini terbuat dari material plastik ya guys Yang membedakan di bagian bezel nya ini dari metal Nah yang di bagian strap mungkin kalau tidak biasa ini kurang enak ya Cara membukanya dia harus menggunakan tangan kiri guys Biasakan tangan kanan Ini saya ukur untuk lebar strap nya adalah 22mm Dia bisa diganti-ganti dengan model strap lainnya ya kalau kurang suka gitu Kalau kita lihat di bagian strap nya ini modelnya beda ya Di bagian pin bar nya kecil sedangkan di body strap nya agak lebar Saya penasaran juga di bagian diameter case nya ini guys cukup lumayan besar ya Kita ukur lebar diameter case nya ini 48mm lebih ya saya ukur Untuk panjang atau tinggi case nya ini dari look to look sekitar 53mm lebih Wadaw gede Mantep gak tuh gedenya Untuk ketebalan nya saya ukur sekitar 15mm Wadaw Ini bener-bener sporty abis sih smartphone ini keren dah Cocok banget kalau yang kamu punya pergelangan tangan besar ya Ini mantep Oke ini sudah saya download aplikasi nya di App Store namanya adalah Zeroner Kalian juga bisa download di Play Store ada Oke ini kita pairing dulu ya smartwatch nya Wow ini sudah terkoneksi dan ada pilihan watch face tambahannya di aplikasi nya Kita lihat-lihat watch face di aplikasi nya ternyata ini lagi loading lagi download ya Kita lihat dulu di smartwatch nya Untuk di bagian warna display nya ini bener-bener mantep banget ya Kontras nya berasa dan tajem Untuk ukuran display nya di 1,32 inch Dengan resolusi nya 360x360 pixel Dia juga sudah menggunakan IPS screen Kalau kita slide ke bawah disini ada menu shortcut ya Kita lihat untuk di bagian setting brightness ini berbeda dari smartwatch lainnya Karena dia ada auto ya Jadi kita bisa aktifkan atau non aktifkan Atau juga kita bisa setting melalui tab-tab aja guys Disini ada center Ada stopwatch Ada timer juga Waktu penghitung mundur Kita lihat juga di bagian setting ini cukup banyak sekali ya Fitur yang bisa kita setting Disini ada IMPM Lalu smart track untuk olahraga ya Kemudian ada long press the button Di slide ke atas ini untuk menampilkan notifikasi masuk seperti biasa ya Untuk layar sentunya sendiri menurut saya ini Biasa aja ya Gak terlalu smooth banget Cuma di bagian yang fitur ini keren nih Desainnya berbeda UI nya ya Untuk mode sport dia tersedia sampai 120 lebih ya Fitur olahraganya Dan dia juga sudah built in GPS Mungkin nanti untuk GPS nanti saya akan Bawakan di video review aja ya Watch face bawaan dari smartwatch nya ini Ini dia ada 9 aja guys Tapi kan nanti bisa ditambah di aplikasi ya Kita lihat di aplikasi Disini sudah terdownload ya Selesai download watch face nya Tampilannya dia seperti ini Banyak sekali pilihan watch face yang bisa kita pakai Dari analog sampai digital Ini watch face nya bener-bener keren sih menurut saya Untuk aplikasi Zerowner ini saya baru lihat sih ya Cukup keren menurut saya Ini fiturnya cukup komplit juga di aplikasi Di bagian screen time out nya ini bisa sampai 60 detik 1 menitan Lumayan lama nih guys Mantep Oh ya dia juga aplikasi nya ini Zerowner bisa terkoneksi ke Apple hold Dan juga Strava ya guys Ini mantep Kalau buat kamu yang suka menanyakan Strava ini bisa Masuk ke profile dan ke link Oke sekarang kita lihat ke menu yang muter-muter gini dari tadi ya Ini yang kita lihat pertama adalah kompas Mantep nih smartwatch tersedia kompas Ini kita harus putar-putar dulu mengikuti dari gambarnya ini ya Ini smartwatch bener-bener cocok untuk kamu yang suka berkegiatan di outdoor ya Tombol yang bagian bawah ini untuk kembali ya Back fungsinya Kita lihat di bagian fitur Breathe Ini adalah pengaturan pernafasan ya Mode training nya Kita juga bisa setting bahasa disini Tetapi tidak ada bahasa Indonesia ya Yang tombol atasnya ini fungsinya untuk power on off Oh ya btw untuk smartwatch ini berasanya ringan banget sih di tangan saya Ini saya coba timbang Beratnya sendiri cuma 58 gram lebih ya Jadi cukup cocok Ketika untuk dipakai sehari-hari Dia tidak terlalu berat guys Jadi cukup nyaman ya Kalau saya pakai kelenggan saya yang ukuran 16 cm Terasanya sih cukup nyaman ya Cuma terlihat agak lebar aja dan besar menurut saya Tapi kalau diperhatikan ini smartwatch benar-benar sporty abis sih Dan pokoknya maco deh Yang lu pakai smartwatch ini mah Untuk display race to wake nya juga ini menurut saya bagus Berjalan dengan baik Memang bukan yang tercepat ya Oke saya cukup suka dengan bentuk desain dan warnanya yang full black Ini benar-benar terlihat mantep Oh ya untuk harganya ini sekitar 800 ribuan ya Harga di Indo Ini kalian bisa dapatkan di Lazada Maupun untuk website luarnya ada di Aliexpress juga ada Juga Banggood juga sudah tersedia guys Untuk harganya sama ya Dia sekitar 800 ribuan Cuma kalau di Banggood itu terkena biaya ongkos pengiriman Seperti ini ya Kalau dibikin dollar itu sekitar 54,99 dollar Dan untuk harga ini sewaktu-waktu dia bisa berubah ya guys Oh ya satu hal lagi untuk baterainya ini cukup besar guys Dia 580 mAh Tertulisnya dia bisa baterai life nya sampai 25 hari Dan nanti saya akan coba bawakan di video reviewnya ya Kegunaan baterainya, GPS Dan sekalian tes heart rate serta sensor yang lainnya Untuk sensor ini saya coba tes sedikit ya Ini menurut saya berjalan dengan cukup baik ketika dipakai Dia berjalan ketika dilepas dari lengan saya dia otomatis mati Terdeteksi gitu Oke kiranya segini dulu yang bisa saya share unboxing dari Smartwatch Z-Blast Stratos Mungkin kalau ada yang mau beli linknya saya taruh di deskripsi video Mohon maaf jika ada kekurangan dalam kata-kata Thanks for watching Stay safe And see you on the next video